selamat sore para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya kalau memang benar ya Nasdem sebut bahwa Surya Paloh juga akan bertemu Puan Maharani sinyalnya sudah ada ada apa begitu ya apakah ini benar-benar koalisi perubahan akan menawarkan ya jawab presnya adalah Puan Maharani begitu ya tetapi saya lihat bahwa Pak Ganjar tetap menjadi capres disitu begitu kan atau calon presiden dari partai PDP tidak mungkin lalu kemudian diganti dengan Puan begitu kan tetapi pada hakikatnya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kalau memang ya ini masih ada kesempatan ya sebenarnya ya kalau ini bertemu dengan Puan Maharani apa yang sebenarnya terjadi akankah ya partai Nasdem akan bergabung kepada PDP begitu kan apakah koalisi perubahan bubar atau apa yang jelas yang jelas itu adalah menjadi sosok cowok pres Anies Baswedan begitu ya koalisi perubahan saya katakan solid luar biasa saya masih berbicara dengan orang-orang yang kemudian bisa dikatakan dipercaya begitu ya mengatakan bahwa sebenarnya koalisi perubahan itu solid begitu kan lalu kemudian partai demokrat tidak mungkin keluar di koalisi perubahan karena dia secara etika ya sudah menerah tangan Nipi Agam disitu begitu kan dalam bentuk komitmen ya dan itulah yang kemudian ahai tidak semudah itu lalu kemudian keluar sana sini begitu kan di partai demokrat tidak semudah itu capkan itu begitu ya tetap berkoalisi perubahan siapapun cowok presnya begitu ya ini menarik begitu kan dan bahkan muncul spekulasi banyak pro dan kontra di masyarakat begitu sehingga apa yang terjadi selama ini menjadi spekulasi ini dari Dennis Regar saya katakan ini ya saya bacakan semua merapat ke PDP perjuangan sekarang apa kabar Anies Baswedan ya ini bidak catur yang dikorbankan ya inilah para cebong yang kemudian berkomentar disitu begitu pada hakikatnya koalisi perubahan solid luar biasa begitu ya ini banyak sekali yang kritik dikira Anies Baswedan dia pihawai dalam permainan percaturan politik gak sadar ternyata masih peon ini banyak sekali kritikan kepada koalisi perubahan begitu ya saking paniknya partai merah merapat kesana kemari karena sadar baca pres cuma juara disurfi kenyataannya kagak laku betul begitu kan ya pada hakikatnya mungkin kenapa kalau Anies Baswedan sudah tidak di sudah survei di urutan ketiga terus kemudian apa namanya koalisi akan bubar kok masih ditakuti begitu kan itulah yang kemudian jangan-jangan surveinya di awal begitu atau di posisi pertama begitu kan bisa saja seperti itu begitu kan sehingga partai demokrat saja masih tergiur dengan adanya godaan-godaan dari PDP bisa saja itu terjadi begitu tapi saya rasa secara etika yang saya katakan tadi tidak mungkin begitu ya keluar dari koalisi perubahan lalu kapan KPK Dipsumas Poli kerjasama mengumumkan akan bertemu Anies Baswedan ya kita tunggu saja begitu ya perkiraan Bang Deni Seregar mendekati kenyataan nih kayaknya ini coba pikir Bang Deni Seregar ya rival politik kemana bisa kerjasama tujuan kontestasi politik itu adalah merebut suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang tertinggi sedangkan rakyat saat ini sudah jelas untuk memilih Bapak Anies Rasid Baswedan untuk memimpin RI masa mendatang betul begitu ya siapa lagi koalisi-koalisi perubahan yang kemudian menawarkan perubahan kepada bangsa kita kepada rakyat kita begitu kan kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi kan begitu seharusnya logika kita begitu artinya selama ini banyak ya masyarakat menginginkan Anies Baswedan menjadi calon presiden karena satu-satunya yang punya gagasan untuk memimpin bangsa kita saat ini sebagai calon presiden yaitu Anies Baswedan begitu kan bahkan ini bisa saja karena hal-hal-hal demikian begitu kan ya karena mungkin di satu sisi di satu sisi ya ingin menunjukkan seperti apa sih sebenarnya solidnya luar biasa begitu bahkan walaupun walaupun ini menjadi trending begitu kan sana sini bahwa seolah-olah partai koalisi perubahan bubar saya rasa tidak begitu ya jangan-jangan ada info layu sembunyikan yang justru buat dirimu ya cemas enggak terus-terusan pura-pura tenangmu betul begitu kan bisa saja apa yang dilakukan mereka itu tidak tenang begitu dan bahkan komentar-komentar netizen banyak sekali nah ini saya bacakan terlebih dahulu beritanya ini enggak menarik begitu ya ini Nasdem sebut Surya Paloh juga akan bertemu Puan Maharani sinyalnya sudah ada ini 13 Juni di 2023 ya sudah apa namanya menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini bisa dikatakan ya mencari cowapres begitu kan ya bisa saja ditawarkan itu adalah Puan Maharani begitu kan di Jakarta Kompas TV ya Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Superwoto menyebutkan Ketua Umumnya Surya Paloh berencana untuk melakukan pertemuan dengan Ketua DPP PDP Puan Maharani namun ia belum bisa menjelaskan ikhwal untuk pertemuan tersebut ya wah bisa ketar-ketir kalau Puan Maharani mau menjadi cowapres Anies Baswe dan begitu kan ya lantas bagaimana begitu ya bisa saja Pak Ganjer bubar begitu ya hal ini juga merespon terkait adanya wacana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hariti Muruti Yudhoyono dengan putri dari Ibu Higawati Soekarno Putri tersebut saya kira memang belum terjadwal ya tapi bahwa ke arah sana sinyalnya sudah ada kata Sugeng seperti dikutip dari tribunnyos.com ya bahkan ia memastikan kalau wacana Surya Paloh untuk bertemu dengan Puan Maharani itu ada dan sebagai kader dirinya bersama anggota Partai Nasdem mendorong wacana itu ada-ada ya ada itu terus kita dorong ya sana ya ke sana tidak perlu diantara kita ini namanya politik Zero Zami Game gitu kan ya Sam Game begitu ya di dalam poin konteks politik yang ini ujarnya bahkan menurut dia rencana pertemuan antara Ahi dengan Puan tak ada yang perlu dipermasalahkan ya Partai Nasdem sah-sah aja bertemu dengan siapapun begitu kan bahkan memberikan satu statement kepada Partai Demokrat silahkan kalau ingin bertemu dengan siapapun ya sah-sah aja dalam politik kita kira-kira kan seperti itu begitu juga Partai Nasdem akan bertemu dengan Puan Maharani kalau memang seandainya Puan Maharani mau menjadi cowok pres Anies Baswedan walaupun dia tidak didukung oleh PDP yang jelas kemungkinan sebagian besar ya orang-orang PDP yang kemudian suka kepada Puan akan didorong untuk menjadi cowok pres Anies Baswedan lantas bagaimana dengan Ganjar ya bisa saja Ganjar itu berbali arah begitu dalam artian PDP akan berbali arah akan mendukung Puan itu sendiri begitu kan masa Puan menjadi wakilnya Anies Baswedan misalnya begitu ya lalu kemudian apa namanya mengusung yang lain saya kira tidak begitu kan ya ini mendekati kenyataan bahwa apakah dia memang mau apakah memang begitu begitu ya kan pertanyaan seperti itu padahal ya Puan Maharani sudah menjadi pemenangan ya ketua pemenangan ketua tim pemenangan dari Ganjar begitu menurut dia rencana pertemuan antara AHI dengan Puan tak ada yang perlu dipermasalahkan sebab di dalam dinamika politik kondisi elit partai saling mengunjungi adalah hal yang wajar bahkan terlebih untuk membuat ya adem kondisi berpolitik saat ini ya terlebih menjelang pemilu di 2024 bahkan justru dengan begini ya begini maka terhindar apa yang disebut ya social interest ya atau kekacauan sipil ya keterangan-keterangan yang tidak perlu kata dia bahkan kalau manusia pribadi ya sasa aja mau bergabung kepada siapapun begitu kan karena politik kita dinamis begitu kan karena apa karena di satu sisi sebayangkan begitu ya kalau partai demokrat sudah ingin bertemu dengan Puan Maharani terus kemudian Nasdem ingin bertemu dengan Puan Maharani begitu kan ya tetapi kita lihat saja pernyataan hasta sampai kapanpun tidak akan berkoalisi dengan partai demokrat dan PKS kalau tahu-taunya sudah menjilat ludahnya sendiri ya tidak menjadi masalah begitu kan ya namanya politik itu adalah ya demokrasi kita membangun bangsa bersama-sama di situ begitu tapi ingat begitu kan partai PKS ya berlabuhnya atau bertemu dengan siapa saat ini begitu kan untuk bermanover sana-sini bisa saja itu terjadi begitu ya ya walaupun pada hakikatnya nanti yang diambil itu adalah kader dari sebuah apa namanya partai besar misalnya seperti PDEP misalnya begitu kan ya wallahualam apa yang sebenarnya terjadi begitu kan dan bahkan apa namanya yang saya dengar bahwa Ahok itu katanya masuk berusaha dalam cowapres Anies Baswedan katanya begitu ya tapi kita lihat saja perkembangan waktu dari waktu ke waktu begitu kan tapi bagaimanapun caranya begitu kan yang namanya politik itu adalah dinamis bisa saja yang kemudian masuk cowapres Surfi itu tidak masuk atau tidak diambil dalam kategori ya cowapres yang saat ini begitu kan jadi artinya walaupun banyak surfa Surfi yang kemudian muncul disitu ya tapi kita lihat siapa cowapres begitu kan dan bahkan partai Anies Baswedan masih belum jelas siapa wakilnya begitu kan ya dan akhirnya orang mengatakan spekulasi itu muncul katanya begitu ada konflik padahal tidak ada kira-kira seperti itu begitu mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel hodari podcast raya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube hodari podcast rakyat ini selamat menikmati